Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah Imam Asyafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengingatkan kepada kita semua Agar supaya kita senantiasa menuntut ilmu Beliau mengatakan Siapa yang tidak pernah merasakan kepahitan ketika menuntut ilmu Walaupun sesaat kata beliau Maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya Siapa yang melewatkan masa mudanya Maksudnya dia terlewatkan dari tidak menuntut ilmu agama di masa mudanya Kata Imam Asyafi'i rahimahullah Maka hendaklah dia bertakbir atasnya empat kali menunjukkan kepada kematiannya Kita kalau sholatnya nasa bagaimana Allahu Akbar Takbirnya berapa kali Empat kali Jadi kalau ada orang yang tidak menuntut ilmu agama Analoginya seperti itu kata Imam Asyafi'i Takbirkan empat kali atasnya sebagai lambang kematiannya sebelum dia meninggal dunia Jadi jasad yang berjalan Kalau orang yang tidak menuntut ilmu agama itu kata Al-Imam Asyafi'i rahimahullah Kemudian beliau mengatakan Wazatul fatah Keberadaan seorang pemuda Wallahi bil ilmi watuqa Demi Allah Dengan apa? Dengan ilmu dan ketakwaan kepada Allah SWT Iza lam yakuna Apabila keduanya Maksudnya ilmu dan ketakwaan Tidak ada pada kita kata Imam Asyafi'i La'tibara li dhatihi Maka tidak ada Tidak diperhitungkan keberadaannya Kalau kata orang Arab Adanya dia sama saja dengan ketidakadaannya